Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Hai channel Pak Abdullah kali ini kita akan mereview materi matematika kelas 4 di penyajian data Oke seperti apa yuk jangan lupa like comment and subscribe nanti ada kuis di akhir penjelasan ini silahkan nanti kulit di kolom komentar dan dapatkan hadiah untuk enam anak yang beruntung Oke baik yuk kita mulai saja ya kali ini kita akan membahas tentang penyajian data ya seperti apa nah eh anak-anak sekalian kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram nah diagram ini sangat banyak sekali dan diagram itu bisa diartikan bagian dari bentuk visual atau bentuk gambar dari penyajian informasi nah penyajian informasi itu bisa berupa data petunjuk aset rekapitalasi seperti pemilihan calon presiden dan waktu presiden yang beberapa waktu lalu itu bisa juga disajikan dalam bentuk diagram nah ada beberapa bentuk diagram diantaranya ada bentuk pictogram ini namanya pictogram atau nama lainnya adalah diagram gambar apa disebut diagram gambar atau pictogram karena diagramnya diwakili bentuk-bentuk gambar ya kadang untuk gambar orang gambar buah gambar pohon dan lain-lain jadi satu orang ini mewakili beberapa orang disitu ya nanti akan diperdalam lebih lanjut yang kedua ada namanya bentuk diagram batang nah diagramnya seperti ini ada batang-batang yang tegak biasanya ada yang model diagram tegak ada yang tegak mendatar ya ada yang seperti ini ada yang bentuknya miring ya kemudian berikutnya ada diagram garis jadi diagram bentuknya garis seperti ini dan yang cukup terkenal juga adalah diagram lingkaran jadi seperti ini jadi ini setidaknya ini yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita yuk kita lanjut contoh pertama ini adalah diagram garis kenapa diagram garis karena diagramnya berupa garis seperti ini nah oke pertanyaan pertama berapa suhu tertinggi di diagram garis ini berapa suhu terendahnya ya oke sebentar ini ada yang kelebihan suhu terendahnya pada terjadi pada hari apa suhu pada hari Senin berapa suhu pada hari Selasa berapa terjadi suhu yang sama pada hari apa dan apa oke ya kita bahas oke yang pertama suhu tertinggi terjadi pada suhu 35 derajat nah ini bisa dilihat dari ini dari garis yang paling tinggi ini ada menunjukkan angka 35 derajat jadi ini suhunya adalah suhu tertinggi kemudian suhu terendah terjadi pada hari apa ya suhu terendahnya terjadi pada hari Selasa kok tahu kita kalau ini hari Selasa kalau kita lihat pada diagram garis ini ini titik terendahnya ada di sini nah ini terjadi pada hari apa kita lihat oh hari Selasa seperti itu kemudian berapa suhu pada hari Senin nah kita lihat hari Senin kita lihat garisnya nah disini titiknya berada di sini nah ini kita lihat di sisi sebelah kiri oh disini berapa derajat ini oh 25 derajat jadi yang perlu kita teliti adalah ini pertanyaannya harinya atau suhunya ya kalau pertanyaannya suhunya maka kita lihat angka yang ada di sebelah kiri kemudian suhu pada hari Selasa mencapai berapa derajat oke suhu pada hari Selasa kita lihat di sini hari Selasa ya titik ini adalah 20 derajat kemudian pertanyaan yang kelima terjadi suhu yang sama pada hari apa nah disini kita lihat disini terjadi pada hari Senin dan Jumat oke cukup gampang kan oke mari kita lanjut berikutnya ada diagram batang nah disini terjadi data yang bisa kita amati yang pertama adalah ekstra apa yang paling banyak ekstra yang paling sedikit apa kemudian ekstra jumlah peminatnya ada lima anak itu ekstra apa kemudian ekstra ada catur ada berapa ya kemudian berapa jumlah siswa keseluruhan oke kita jawab sama-sama setelah ini yuk kita lihat apa ekstra yang paling banyak kalau dari diagram batang ini ini yang paling tinggi itu menandakan ini ekstra yang paling banyak yaitu sepak bola kemudian apa ekstra yang paling sedikit maka kita lihat mana yang diagramnya paling pendek ya disini adalah ekstra tarik kemudian pertanyaan ketiga ekstra yang jumlah peminatnya ada lima anak nah kita lihat mana yang lima anak disini kita lihat di gambar ini oh ternyata disini ada ekstra menyanyi ya lima anak ya kemudian ekstra catur dibilih sebanyak kita lihat catur nah kita lihat disini dari sisi sebelah kiri kita tarik disini oh ternyata ada dua siswa berapa jumlah siswa keseluruhan nah kalau kita ingin tahu berapa jumlah siswa keseluruhan maka kita harus mencari data satu persatu ini kemudian kita jumlahkan ya kita lihat yang pertama sepak bola ada berapa sembilan kemudian tarik ada satu kemudian menyanyi ada lima kemudian catur ada dua kemudian basket ada enam maka total keseluruhannya adalah sembilan tambah satu sepuluh sepuluh tambah lima 15 15 tambah dua 17 17 tambah enam dua puluh tiga cukup gampang kan nah yang terakhir adalah diagram gambar nah diagram gambar ini tidak bentuk diagram seperti yang tadi kita saksikan ya ini bentuknya adalah berupa gambar-gambar yang mewakili angka tertentu nah contoh seperti ini pada tahun 2014 ada berapa ton hasil panennya nah ini bisa kita lihat disini bahwa satu gambar buah ini mewakili 20 ya 20 ton maka kalau tahun 2014 kita hitung satu dua tiga empat lima berarti lima dikali 20 ada berapa kira-kira oke mari kita jawab ya nah pada tahun 2014 maka ini gambarnya 1 2 3 4 5 maka 5 dikali disini ini mewakili 20 dikali 20 sama dengan 100 ton bagaimana dengan tahun 2015 nah kita lihat satu dua tiga empat nah hati-hati ini separuh ya kalau separuh ya berarti separuhnya dari gambar ini karena ini 20 separuhnya adalah 10 atau 20 dibagi 2 ya maka disini 1 2 3 4 dikali 20 ditambah dengan separuhnya tadi adalah 10 ya 4 kali 20 80 tambah 10 adalah 90 seperti itu ya kemudian panen tertinggi terjadi pada tahun berapa nah kita lihat gambar yang paling banyak adalah tahun 2014 kemudian panen terendah terjadi pada tahun berapa kita lihat gambar yang paling sedikit yaitu tahun 2016 cukup mudah kan ya oke nah seperti itu anak-anak untuk penjelasan di materi diagram gambar ini oke baik baik berikutnya nah bagaimana cara menggambar diagram nah anak-anak perlu perhatikan kita perlu membuat sumbu datar yang ini yang berdiri atau yang kita kenal sumbu vertikal atau biasanya kalau di SMP nanti kalian mengenal namanya sumbu Y kemudian ada sumbu yang mendatar ini yang kita kenal nanti di SMP namanya sumbu X ya maka untuk membuat diagram batang maka kita perlu menuliskan keterangan yang ada di sini ada di bawah ini untuk memudahkan saja kemudian untuk angka kita letakkan di sebelah kiri cara menuliskan angka pastikan ini berada di di tengah-tengah garis ya karena yang paling bawah ini 0 biasanya kita tidak tuliskan kemudian ini garis yang pertama adalah 1 ingat sekali lagi tulisnya adalah angka di tengah-tengah garis ini ya oke nah sekarang kita lihat renang berapa siswa ini oh ada 4 ya berarti kita buat gambar setinggi 4 ya kemudian sepak bola ada 7 oke kita gambarkan setinggi 7 ini ya kemudian basket ada 4 oke seperti itu dan terakhir ada polis sebanyak 2 oke cukup mudah bukan nah seperti ini jadinya gambarnya ya oke ya anak-anak ini adalah bentuk diagram batang nah setelah itu kalian bisa tuliskan kuis di kolom komentar jangan lupa tuliskan nama dan kelasmu ini boleh di screenshot dulu ya atau di stop dulu kalian jawab dulu di kertas nanti setelah itu kalian tuliskan di kolom cat oke selamat mencoba ada hadiah yang menarik buat 6 penjawab yang beruntung semoga kalian adalah orang-orang yang beruntung yang berhasil menjawab kuis ini oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa terus berikan dukungan untuk video ini dengan cara like comment and share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih